Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi menggelar rapat plenu terbuka rekapitulasi dan perdetapan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilihan umum tahun 2024 mendata. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Saroni, menyampaikan bahwa peningkatan DPT 2024 banyak dari pemilih pemula dan pemilih pindah datang. Daftar Pemilih Tetap atau DPT Provinsi Jambi untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang sebanyak 2,6 juta lebih atau meningkat dari DPT pada pemilu 2019 silam. Penetapan DPT tersebut melalui rapat plenu terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi di sebuah hotel di Jambi pada selasa 27 Juni 2023. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Saroni, menyampaikan DPT yang ditetapkan berdasarkan hasil plenu yang sebelumnya digelar KPU di sebelas kabupaten kota. Di PT kita jambi ini adalah sebanyak 2,676107 2 juta, 676107 orang pemilih. Nah, tadi dari laki-laki sebanyak 1 juta, 3,50151, perempuan sebanyak 1 juta, 325956. Untuk daftar pemilih pemula ini ada peningkatan enggak? Pada pemilu tahun 2019 silam, DPT Jambi sebanyak 2,410,660 pemilih dengan 11,311 tempat pemungutan suara. Sementara TPS untuk pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang juga bertampak menjadi 11,160 TPS. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan. Sementara TPS